Intro Di tengah kekhawatiran mengenai virus Corona, seorang remaja pria asal kecapatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, diciduk pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, lantaran menyebarkan berita bohong mengenai virus Corona di sosial media miliknya. SB alias EP, 19 tahun, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Remaja asal dasan luah desa Bebuak, Kabupaten Lombok Tengah ini diamankan, setelah menyebarkan hoax yang berkaitan dengan COVID-19 dalam sosial media miliknya. Dalam sosial medianya, SB menyebut bahwa telah ada tiga orang korban asal Lombok Timur yang terjangkit virus Corona. Bahkan, satu di antaranya ia sebut telah meninggal dunia. KB Tumos Polda NTB Kombes Pol Artanto menyampaikan, pelaku diamankan setelah pihak Cyberkrim Suspolda NTB melacak keberadaan pelaku, yang dinilai telah meresahkan masyarakat karena menyebar berita bohong yang diakui pelaku didapatnya dari sebuah SMS gelap, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Partanto juga menyebut, pelaku memposting hal tersebut, guna menunjukkan eksistensinya di sosial media. Akun Facebook ini dalam minggu kemarin diposting oleh yang bersangkutan dan menjadi viral dan atensi para netizen sekalian. Kemudian kita dari Polda NTB dalam krisis melakukan penyelidikan, dan kita providing akun FD yang bersangkutan, kita lakukan penangkapan dan kita lakukan pemeriksaan saat ini yang bersangkutan sedang kita proses untuk menindah jatuhi daripada kasus yang sedang kita menjadikan TO ini. Demikian. Motivasinya apa? Motivasi yang bersangkutan, yang bersangkutan ini menerima SMS dari orang lain, SMS gelap, kemudian setelah SMS itu diterima langsung ditaruh di akun Facebooknya. Tujuannya supaya? Tujuannya supaya dia bisa dikenali oleh orang yang lain, supaya dia seakan-akan lebih tahu, lebih dulu daripada yang lain, padahal ini sebenarnya hoax. Lebih lanjut, Artanto menyatakan ada sembilan akun sosial media lainnya yang juga tengah diselidiki terkait hoax mengenai virus corona yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polda NTB. Dan akan dilakukan pemanggilan terhadap pemilik akun-akun sosial media tersebut. Dari perbuatan pelaku, polisi menyita satu unit handphone milik pelaku, sebuah SIM card, dan beberapa barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dicerat dengan pasal 28 ayat 1, Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.